selamat menikmati Nah, kali ini menarik banget nih, karena topik yang akan kita bahas terkait produk yang baru aja launching, yaitu Gold Nano. Dengan tema, investasi dan trading emas bisa 1 gram, mulai 200 ribu aja. Gimana nih peluang cuan-nya? Oke, sebelum kita mulai nih, aku akan coba pacakan peraturan untuk webinar kali ini. Nomor 1, audio dan video peserta otomatis setelah dimatikan atau dimute selama webinar ini berlangsung. Apabila ada pertanyaan terkait topik webinar, peserta dapat menuliskan kalau di kolom Q&A, bukan di kolom chat yang, jadi berbeda ya teman-teman semua. Selanjutnya juga stay tune hingga akhir acara, karena nanti di akhir akan kita kasih link presensi dan juga bisa dapetin sertifikat dan materi yang akan dibagikan oleh admin melalui kolom chat zoom. Oke, webinar kali ini juga fleksibel, jadi kalau ada pertanyaan feel free untuk langsung chat aja di kolom Q&A, nanti para speakers akan menjawab pertanyaan di sesi, tanya jawab nanti. Oke, next-nya kita juga akan bagi hadiah, ada 2 kategori, yaitu ada 5 pertanyaan terbaik dan 5 Instagram story terbaik. Nah, untuk pertanyaan terbaik ini, nanti aku bilang nanti akan ditanya di kolom Q&A, nah pakai format yang ada, yaitu nama, email, dan pertanyaan. Contohnya, susanti, susanti at gmail.com, apa keunggulan gold nano? Nah, kalau untuk Instagram story terbaik, tekan tuannya itu upload foto kegiatan zoom hari ini, Instagram story kamu, dibikin semenarik dan seestetik mungkin ya guys. Terus, jangan lupa juga untuk follow dan mention Instagram, at gofxartificial, at agrodonial futures, dan at ayo belajartrading. Jangan lupa juga untuk pakai hashtag gold nano. Oke, kita langsung aja ke acara. Hari ini akan ada 2 speaker, yaitu speaker pertama, Pak Deddy, Prasetyo selaku VP Business Development at Indonesia Community and Derivatives Exchange, atau ICDX. Dan juga ada speaker kedua, yaitu Pak Irpan, Supyandi selaku market expert dari PT Agrodonial Futures. Nah, kita akan kenalan dulu sama speaker yang pertama, yaitu Pak Deddy Prasetyo. Pak Deddy ini punya segudang pengalaman selama 18 tahun di industri keuangan Indonesia. Saat ini, Pak Deddy menduduki posisi strategis sebagai VP, bisnis development, dan punya pengalaman yang sangat dalam ya, atau pengalaman dalam produk instrumen derivatif, juga pengembangan strategi bisnis yang inovatif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, the floor is yours, Pak Deddy. Terima kasih, Pak Deddy. Terima kasih, Pak Deddy. Suara saya dengan jelas. Celia? Aman, Pak Deddy. Oke, sudah jelas ya. Oke, baik. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih juga, Pelia, dan juga tim Agrodana, yang hari ini mungkin kita mengadakan untuk webinar series. Tentunya untuk hari ini dan sore ini kita akan coba-coba diskusi dan membahas terkait dengan produk yang baru saja dilaunching oleh Bursa ICDX, yaitu Gold Nano. Jadi, bagi teman-teman nanti mungkin yang pengen tahu dan gimana sih cara tradingnya untuk di produk Gold Nano ini, terus kemudian opportunity-nya juga seperti apa, itu nanti kita bisa langsung nanti ke materi saya dan nanti juga akan ada Pak Hirvan yang mungkin bisa ngajarin terkait dengan gimana sih caranya dapat cuan gitu, kayak gitu ya. Oke, mungkin saya izin untuk share screen dulu. Terima kasih. Mungkin saya langsung aja kenalan sama Bursa ICDX. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin pengen kenalan sama ICDX dan mungkin yang belum familiar dengan Bursa ICDX, kayak gitu ya. Jadi, apa sih Bursa ICDX itu? Jadi, seperti yang kita ketahuin saat ini, kalau kita ngomongin Bursa, mungkin masyarakat Indonesia itu lebih banyak tahu kalau Bursa itu adanya cuma misalnya Bursa Efek Indonesia, kayak gitu ya. Nah, itu memang Bursa Efek Indonesia sendiri memang sudah lahir terlebih dahulu, jadi mungkin lebih familiar dibandingkan Bursa ICDX. Oke, secara fungsi sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan Bursa ICDX, ini kurang lebih sebenarnya hampir sama. Hampir sama seperti Bursa Efek Indonesia. Jadi, kalau bedanya, kalau di Bursa Efek Indonesia mungkin ini tempat untuk masyarakat ataupun investor ataupun trader untuk melakukan investasi ataupun trading saham. Itu fungsinya untuk Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di Bursa ICDX sendiri, ini adalah Bursa yang memfasilitasi untuk produk-produk komoditi dan derivatif. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin hadir, udah biasa misalnya trading forex, gold, kayak gitu ya. Ini kan masuk dalam produk-produk komoditi dan derivatif. Nah, itu menggunakan Bursanya adalah Bursa ICDX. Nah, itu sebagai Bursanya. Nah, tapi ketika kita mau melakukan transaksi tersebut, itu tentunya juga nggak bisa langsung misalnya, oh, saya open account atau buka account di Bursa ICDX. Nah, itu tidak bisa. Nah, maka dari itu kita Bursa ICDX itu, kita menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk anggota-anggota kita ataupun member-member dari Bursa ICDX. Nah, membernya ICDX itu siapa sih? Nah, mungkin yang hari ini hadir atau kolaborasi dengan kita, itu ada PT Agrodana Futures. Nah, Agrodana inilah yang menjadi member kita. Nah, tapi yang menjadi member nggak cuma Agrodana saja. Banyak sekali member-member ICDX. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu membernya ICDX itu siapa, kayak gitu ya, itu mungkin bisa langsung aja nanti dicek di website-nya ICDX. Di sana akan banyak sekali informasi terkait dengan member dari Bursa ICDX itu sendiri. Nah, selain Bursa, tentunya kita juga memiliki lembaga kliring. Ini adalah salah satu grup juga dari Bursa ICDX. Nah, kita memiliki lembaga kliring. Nah, fungsinya apa lembaga kliring ini? Nah, kalau tadi untuk Bursa ICDX-nya itu fungsinya sebagai tempat untuk melakukan transaksinya, kayak gitu ya, atau sebagai marketplace-nya, tempat untuk ketemunya penjual dan pembeli itu adanya di Bursa itu tadi. Nah, kalau lembaga kliring, di sini nama lembaga kliring dari Bursa ICDX itu namanya adalah ICH, Indonesia Clearing House. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penjamin keseluruhan transaksi dari nasabat tersebut. Atau sebagai tempat penyimpanan dananya lah, kurang lebih seperti itu, seperti gampangnya ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman saat ini sudah ada yang trading produk-produk itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada forex, ada gold, misalnya gitu ya. Nah, mereka ketika melakukan transaksi, buka akun di Pialang ya, atau anggota Bursa dari ICDX ya, ketika mereka melakukan deposit dana ke rekening Pialang, atau rekening segregate akun Pialang, nah, tugas dari Pialang itu tadi, selanjutnya harus memindahkan dana dari nasabah itu ke lembaga kliring itu tadi. Jadi, ini sangat-sangat aman jadinya nanti, kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan transaksi di produk-produk derivatif ini tadi. Jadi, semua dana dari nasabah ataupun user dari berbagai broker, dari anggota Bursa ICDX itu menempatkan dananya semuanya di lembaga kliring ICH ini tadi. Jadi, ini peran dan fungsi dari lembaga kliring untuk di produk-produk komoditi dan derivatif. Nah, selanjutnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Velia ya, mungkin hari ini kita akan membahas terkait dengan produk gold, kayak gitu ya, dan tentunya untuk produk gold-nya adalah gold nano. Nah, cuman sebelum kita membahas terkait dengan gold nano itu tadi, mungkin saya akan bridging dulu terkait dengan sebenarnya, kenapa sih kita mesti produknya itu mesti gold kayak gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat di screen ya. Kalau kita lihat secara comparison ya, antara return ataupun hasil yang dihasilkan oleh gold, dan inflasi, nah ini kalau untuk yang warna merah ya, lain warna merah itu untuk inflasinya, sebagai contoh misalnya dari tahun 2020 di bulan Januari ya, tingkat inflasi di Indonesia itu sebesar 2,68 persen. Tapi kalau kita compare dengan gold, gold bisa menghasilkan return sebesar 18 persen. Jadi kalau kita compare antara inflasi dengan gold, tentunya gold ini akan memberikan imbal hasil yang cukup lumayan lah. Jadi nanti akan ada kaitannya, kenapa sih orang banyak ngomongin inflasi kayak gitu ya, terus kemudian impact-nya terhadap orang-orang ataupun masyarakat itu apa sih kayak gitu ya. Dan kenapa kalau misalnya kita harus melakukan investment, harus ada di produk-produk yang mungkin return-nya itu bisa melebihi dari tingkat inflasi itu tadi. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2024 ya. Kalau kita average untuk inflasi, ini average setiap tahunnya itu sekitar 2,9 persen. Nah tapi kalau kita compare dengan return yang dihasilkan oleh emas, peningkatan harga emas, itu bisa menghasilkan 12,2 persen. Jadi seharusnya antara tingkat inflasi dan return yang dihasilkan oleh emas itu tadi, ini bisa meng-cover dari peningkatan barang-barang pada umumnya. Nah sebagai contoh misalnya kayak gini, biar mungkin teman-teman bisa langsung dapat gambarannya kayak gitu ya. Nah sebagai contoh misalnya ini saya ambil pengeluaran kita. Jadi kalau kita compare antara pengeluaran dengan income kita ataupun pendapatan kita, sebagai contoh misalnya ini harga beras, saya ambil harga beras. Harga beras mungkin di tahun 2020, per liternya itu harganya cuma 10 ribu. Itu per liternya. Nah tapi di tahun 2024, nah ini selama 3 tahun ya berarti ya, sekitar 3 tahunan, yang beras yang tadinya itu harganya 10 ribu per liter, itu sekarang udah nggak dapat lagi. Sekarang harganya udah 13.500 per liternya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya, kalau misalnya lagi ke warung lihat harga beras, sekarang berapa sih per liternya kayak gitu ya. Itu bisa dicek aja kayak gitu. Nah ini artinya expense yang harus kita keluarkan kayak gitu ya, itu naik sekitar 35 persen. Sekarang harga beras udah nggak dapat lagi 10 ribu. Nah ini artinya naik sekitar 35 persen. Nah sedangkan dari sisi income kita, ini saya ambil dari contoh misalnya kita ambil dari UMP-nya. Ini kebetulan yang saya ambil ini UMP dari Jakarta. Itu di tahun 2020 itu sebesar 4,2 juta. Nah sekarang di 2024, UMP kita itu sekitar 5 juta. 5.067.000 tepatnya. Nah artinya dari sisi income, saya ambil dari time yang sama ya, di 2020 ke 2024, kenaikan dari sisi income ataupun salary, itu cuma 18 persen. Jadi ini nggak nutup nih. Harga barang naiknya gila-gilaan. Nah mungkin ada barang-barang yang mungkin naiknya itu mungkin bisa lebih dari 35 persen. Tapi ini saya ambil satu contoh barang di harga beras aja naiknya udah mungkin di 35 persen. Ya mungkin di barang-barang yang lain bisa 50 persen peningkatannya. Nah tapi dari sisi income kita, itu cuma naiknya 18 persen. Jadinya kita boncos nih kalau kita bilang. Mungkin dulu misalnya saya punya uang 10 juta kayak gitu ya. Saya punya pendapatan 10 juta, oh ini untuk kehidupan sehari-hari ya kan. Kayak gitu, itu mungkin bisa mencukupi. Mungkin bahkan masih ada sisa kita bisa nabung kayak gitu ya. Nah tapi sekarang dengan uang 10 juta, boro-boro kita mau nabung, justru kurang kayak gitu ya. Karena peningkatan harga barang-barang itu tinggi, tapi pendapatan kita secara misalnya gaji kayak gitu ya, naiknya nggak signifikan. Nah oleh karena itu dibutuhkan yang namanya income yang lebih. Nah sebagai salah satu solusi kayak gitu ya, adanya investment di produk-produk yang mungkin bisa memberikan return yang cukup lumayan dan bisa melebihi dari tingkat inflasi itu tadi. Nah saat ini kalau kita ngomongin emas, memang semua orang bahkan saat ini ngomongin emas lah. Nah tapi memang ada beberapa produk emas yang itu bisa kita jadikan tempat untuk melakukan investasi. Sebagai contoh misalnya kalau zaman dulu, mungkin ya sekarang pun juga masih kayak gitu ya, banyak orang yang melakukan investasi di produk emas fisik kayak gitu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, kemudian ada lagi misalnya emas digital. Jadi kalau misalnya kita beli emas, nggak perlu lagi kita ke toko emas, harus dapat fisiknya, nggak lagi. Ya ada lagi yang namanya emas digital. Nah ini apa dengan adanya pertumbuhan teknologi itu tadi. Nah tapi mungkin ada yang lebih menarik lagi dibandingkan emas digital kayak gitu ya. Ada yang namanya emas derivatif ya. Ini hampir miris seperti emas digital itu tadi. Namun ada beberapa perbedaan sedikit kayak gitu ya. Nah mungkin dari sisi nanti di materi yang kedua, di Payrpan akan dijelaskan terkait dengan emas derivatif itu seperti apa sih kayak gitu ya. Ini mungkin terkait dengan emas. Nah dengan adanya hal-hal yang tadi saya sampaikan ya, kayak dengan inflasi itu tadi. Sehingga kita dari bursa ICDX sendiri itu kita memiliki yang namanya inovasi. Gimana sih kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ya kan. Sehingga mereka kalau misalnya mau melakukan investment di produk emas, mereka bisa semuanya bisa terjangkau dan mereka juga bisa melakukan investasi tersebut kayak gitu ya. Nah kita merancang namanya adalah Gord Nano. Apa sih Gord Nano ini kayak gitu ya. Nah karena memang Gord Nano ini saya pikir ini adalah produk yang memang cukup bagus dan ini juga mungkin bisa memfasilitasi khususnya di investor Indonesia sendiri itu tadi. Jadi untuk Gord Nano itu tadi, Gord Nano ini sebenarnya adalah produk instrumen derivatif yang harganya itu menggunakan rupiah dan untuk produknya sendiri itu ukurannya adalah 1 gram. Jadi hanya 1 gram. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa trading ataupun investment di produk Gord yang sifatnya adalah derivatif kayak gitu ya, ini mungkin tidak akan pernah menemukan produk-produk yang sangat kecil itu tadi. Nah karena ini produk yang pertama kali ya saat ini di Indonesia yang produknya itu ukurannya hanya 1 gram. Ya ini hanya ada di bursa ICDX. Jadi teman-teman bisa cek di tempat lain tidak akan pernah ada kalau misalnya perlu ngomongin produk derivatif dan itu bisa kita tradingkan tapi ukurannya cuma 1 gram ya. Itu hanya ada di bursa ICDX. Nah karena kalau misalnya teman-teman yang sudah biasa trading produk-produk emas biasanya dan emas-emas derivatif itu biasanya menggunakan harga Troy Ons kayak gitu ya dan harganya juga menggunakan US Dollar. Nah tapi di produk Gold Nano ini, ini menggunakan harganya itu harga rupiah. Jadi hampir mirip kalau misalnya teman-teman ngecek harga emas, misalnya emas antam, misalnya gitu harganya berapa sih ya. Sama persis dengan produk Gold Nano ini tadi. Nah cuman caranya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Jadi ini yang dimaksud dengan apa itu Gold Nano kayak gitu ya. Yang pertama mungkin secara unik produknya itu tadi sudah saya sampaikan harganya yang pastinya menggunakan rupiah, tidak menggunakan dolar, karena mungkin orang Indonesia kalau kita ngomongin harga emas per Troy Ons kayak gitu ya, sekarang harganya di 1250 USD, nah itu agak-agak bingung mereka. Nah karena kalau kita ngomongin emas biasanya, oh satu gramnya berapa? Oh sekarang 1,2, 1,3, kayak gitu ya, 1,4, kayak gitu ya. Itu lebih mudah. Nah kita sama persis dengan produk-produk itu tadi. Lalu yang keduanya, yang menjadi unik produknya mungkin, ini juga tadi sudah saya sampaikan, ini pertama kali di Indonesia ya, produk dengan yang ukuran kontraknya itu hanya 1 gram itu tadi ya. Lalu yang selanjutnya, teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya mau transaksi, mungkin kalau di toko emas yang mungkin konvensional kayak gitu ya, atau di tempat-tempat lain, mungkin kita mau beli emas pun terkadang kita juga sulit kayak gitu loh. Kalau cuma ukurannya 1 gram, 2 gram ya gampang. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin belinya, oh saya mau beli 1 kilo, wah ini susah sekali ini kayak gitu. Nah ini artinya tidak memiliki liquidity yang sangat tinggi. Nah tapi berbeda kalau misalnya kita trading, apa tradingnya itu tadi, atau beli emasnya itu menggunakan emas Gord Nano di bursa ICDK ini tadi. Likwiditasnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mau beli, jual, beli, jual, kapan pun ya kan, itu kapan aja itu bisa dilakukan. Dan karena memang marketnya kita itu bisa kita katakan opennya itu bukanya itu sekitar 24 jam. Jadi malam hari ya kan, pagi hari, sore hari, kapan pun itu bisa dilakukan. Ya untuk melakukan transaksi di sini. Likwiditasnya sangat-sangat tinggi, teman-teman bisa melakukan transaksi keluar masuk market kapan aja itu bisa. Nah lalu yang terakhir mungkin dari sisi unik produknya ya, investasinya juga sangat-sangat kecil. Nah investasinya kecil tapi potensinya itu sangat-sangat besar atau mungkin bisa dikatakan sama seperti emas yang pada umumnya. Nah kenapa dibilang investasinya kecil ya? Karena produknya ukurannya hanya 1 gram dan kita untuk transaksinya juga kita menggunakan sistem margin dan leverage kayak gitu ya. Nah sehingga menggunakan modalnya juga sangat-sangat kecil dan terjangkau. Ya nanti mungkin di materi dari Mas Irfan juga akan ada nih terkait dengan leverage itu tadi. Nah ini mungkin apa yang tadi sudah saya sampaikan ini saya rangkum di sini ya. Jadi dari sisi kontrak size-nya sendiri atau ukurannya itu hanya 1 gram. Lalu untuk pricingnya itu menggunakan rupiah. Jadi teman-teman nggak bingung sama sekali karena harganya harganya caranya juga hampir sama seperti kalau kita melakukan transaksi emas pada umumnya kayak gitu ya. Nah jangan lupa nih untuk simbolnya nih ya, ticker simbolnya itu jangan dicari nanti gold nano kayak gitu ya di platformnya. Itu nggak akan pernah ketemu. Nanti nyari ticker simbolnya itu adalah gold ID 1. Nah ini yang perlu diingat teman-teman ya. Jadi untuk melakukan transaksi di produk gold nano di platformnya cari produknya itu ticker simbolnya adalah gold ID 1. Nah untuk jam perdagangannya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat market open-nya itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 pagi lagi. Jadi seharian hampir 24 jam lah bukanya kayak gitu ya. Nah untuk settlement metodenya itu semuanya adalah cash settlement. Jadi kalau teman-teman misalnya menanyakan oh saya kalau misalnya nanti beli emas di gold nano ini apa dapat fisiknya? Nggak ya. Semuanya kita lakukan cash settlement. Jadi teman-teman hanya ambil misalnya dari sisi return-nya saja. Misalnya saya beli di harga 1 juta naik ke harga 1 juta 100 saya jual oh saya dapat cuan 100 ribu kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ambil emas fisiknya itu tidak bisa karena memang produknya adalah produk emas derivatif itu tadi ya. Oke nah untuk marginnya, nah margin itu setiap kita melakukan transaksi pasti butuh modal kan kayak gitu ya. Nah modalnya berapa sih kayak gitu ya. Nah modal yang diperlukan setiap kita membeli 1 lot kayak gitu ya. 1 lot itu kurangnya itu tadi yang paling atas nih contract size. Nah 1 gram kayak gitu ya. Jadi setiap 1 lot itu nilainya adalah 1 gram. Nah berapa sih modal yang saya butuhkan kayak gitu ya untuk setiap membeli 1 gram itu tadi atau 1 lot ya. Nah ini cukup mengeluarkan sekitar 1,5% sampai dengan 2%. Jadi kalau kita hitung sekarang harga emas dia harga di 1,2an misalnya kayak gitu ya. Itu berarti modal yang harus kita keluarkan ketika saya membeli 1 lot ya di produk gold nano ini berarti kita hanya membutuhkan sekitar 20 ribuan saja ya. Nah kalau saat ini kayaknya sekitar 21.500an lah kayak gitu ya. Oke. Nah ini secara transaksi ya. Ini juga relate dengan yang tadi slide awal tadi. Yang kenalan dengan busa itu tadi ya. Nah secara transaksi ini tadi. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ada nasabah ya teman-teman sebagai nasabah ketika membuka akun nggak bisa nih langsung ke ICD atau ke bursa ICD karena kita bursa. Bursa tidak menerima nasabah kayak gitu ya. Yang menerima nasabah siapa? Yang menerima nasabah adalah broker. Seperti PT Agrodena Futures kayak gitu ya. Jadi ini nasabah ketika melakukan transaksi ya dari platformnya akan masuk ke sisi brokernya lalu dari sisi broker nanti akan diteruskan transaksinya ke bursa. Ya sama nih dari sini. Ini saya contohkan misalnya ada dua broker melakukan transaksi kayak gini. Jadi matching transaksinya atau ketemu transaksinya itu nantinya akan ada di bursa itu tadi. Nah kalau terkait dengan lembaga kliring yang tadi saya sampaikan juga. Nah ketika nasabah itu melakukan deposit kayak gitu ya ke brokernya, ke rekening segi-giri ke tekon. Nah fungsi dari broker selanjutnya akan memindahkan dana nasabah itu tadi ke lembaga kliring ini tadi. Untuk dilakukan proses settlement. Jadi lembaga kliring itu nanti akan menghitung nih. Oh mana yang untung, mana yang rugi. Nah itu yang akan melakukan settlementnya itu ada di lembaga kliring itu tadi. Oke. Nah ini untuk platformnya ya. Jadi teman-teman kalau mau cobain kayak gitu ya. Atau misalnya, oh saya mau coba demo dulu deh misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman bisa langsung aja download aplikasinya atau platformnya ya. Itu ada di App Store ataupun di Google Play ya. Itu tinggal di download aja namanya adalah MetaTrader 5. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi untuk produknya yang tadi saya sampaikan ya. Ticker simbolnya itu adalah Gold ID 1. Nah ini teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Ya dicari nih. Jangan dicarinya Gold Nano nanti yang ketemu. Nyarinya adalah Gold ID 1. Nah ini untuk produk Gold Nano. Nah ini sebagai contoh ini bagi teman-teman yang mungkin baru belajar ya kan. Baru belajar oh saya mau coba transaksi nih ya kan. Atau investment di produk Gold Nano ini. Caranya gimana sih kalau ketika nanti saya melakukan transaksi simulasi untung ruginya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah ini kalau saya simulasikan sebagai contoh misalnya di tanggal 14 Agustus kemarin misalnya ya. Kita beli emas nih ya kan. Nah kita lihat grafiknya seperti ini ya kan. Oh ini harganya turun-turun. Ya kan ya gitu kan. Oh ini sepertinya udah rendah nih. Ini waktunya beli nih misalnya gitu ya. Nah ini saya beli nih. Di 1.220.000. Ini saya contohkan saya beli 1 lot. Ya 1 lot ini nilainya sama dengan 1 gram. Ya harganya di 1.220.000. Nah ketika harganya naik ya kan. Di harga 1.255.000. Ini transaksinya saya close. Ya berapa sih keuntungan saya? Ya keuntungannya tinggal di selisihnya aja. Harga jualnya di berapa ya kan. Dikurangin harga belinya itu tadi. Nah ini kalau kita lihat PL-nya ya. Atau profit-nya itu sekitar 35.000. Nah kalau untuk secara perhitungannya sendiri. Biar teman-teman yang baru belajar trading seperti apa. Nah ini secara kalkulasi hampir-hampir mirip lah. Kalau gimana kita cuan kayak gitu ya. Gimana dapat profit. Kalau misalnya kita beli di harga 1.000. Saya jual di harga 2.000. Oh berarti saya cuan 1.000 kayak gitu. Hampir mirip ya. Jadi untuk formulanya. Untuk perhitungannya ya. Itu harga jualnya di berapa. Harga close-nya di berapa. Ya kan kurangin harga open. Kemudian dikalikan jumlah lot-nya berapa nih. Saya beli berapa lot nih. 1 lot, 2 lot, atau 3 lot. Nah ingat. Ini di sini setiap 1 lot-nya itu berarti setara dengan 1 gram. Berarti kalau belinya saya 1 lot. Berarti itu saya belinya 1 gram. Tapi kalau misalnya saya belinya itu 10 lot. Nah itu berarti saya belinya. Nah itu setara dengan 10 gram. Atau 10 lot. Lalu nanti dikalikan kontrak size-nya. Nah kontrak size-nya karena 1 gram. Ya tinggal dihitungnya dikalikan 1. Nah maka hasilnya ini tadi. Ya 35.000 rupiah. Nah tapi perlu diingat juga teman-teman. Ketika melakukan transaksi. Pastinya nanti akan ada biaya-biaya. Yang akan dibebankan ke nasabah. Nah kalau di sini kebanyakan memang setiap transaksi itu akan dibebankan biaya transaksi. Nah biaya transaksi yang dibebankan oleh broker PT Agro Dana dan juga biaya transaksi dari sisi perusahaan dan nebak liring. Kayak gitu. Memang karena pendapatan dari sisi broker itu dari biaya transaksi itu tadi. Kayak gitu. Oke. Nah ini sebagai contoh kalau misalnya harga turun. Ya karena kalau kita transaksi di produk derivatif itu dimungkinkan untuk kita melakukan yang namanya short selling terlebih dahulu. Jadi tanpa kita memiliki barangnya kita bisa melakukan transaksi sell. Ya jadi kita nggak hanya mengharapkan harganya naik saja. Jadi ketika harganya harga turun pun kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi nggak perlu khawatir nih. Oh harganya turun gimana? Ya udah kalau harganya turun berarti saya bisa mengambil opportunity untuk melakukan transaksi short sell. Ya. Jadi ketika harganya turun-turun-turun terus. Nah itu nanti justru saya akan mendapatkan keuntungan. Ya. Nah kalau harganya mau naik kayak gitu ya. Nah berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau harganya mau naik jangan short sell. Berarti yang kita lakukan adalah melakukan transaksi beli atau buy. Ya. Nah sebagai contoh misalnya ini harganya turun ya gitu. Contoh di harga Rp1.255.000. Nah saya melihatnya wah setelah saya analisa misalnya gitu ya. Oh ini harganya mau turun nih. Oh berarti saya harus melakukan short sell nih. Ya gitu ya. Nah ini di harga Rp1.255.000 saya melakukan short sell ya kan. Harganya betul turun nih. Bener turun ke harga Rp1.223.000. Ya udah saya close nih. Sepertinya saya udah mendapat cuan nih. Ya kan. Nah ini secara perhitungan itu sama seperti tadi ya. Selisihnya berapa kayak gitu ya. Nah itu nanti tinggal dikurangin fee transaksi yang dibebankan oleh nasabah itu berapa. Ini secara perhitungan hampir sama. Nah terkait dengan gimana sih caranya biar teman-teman itu memahami. Oh ini harganya mau naik nih. Harganya mau turun. Nah nanti itu akan ada di partnya Pak Irfan yang akan menjelaskan. Jadi teman-teman juga biar tahu nih. Oh ini harganya mau turun. Berarti biar saya dapat cuan gimana kalau misalnya melakukan transaksinya kayak gitu ya. Nanti di sisinya Pak Irfan mungkin akan memberikan sharing terkait dengan how-to-nya itu tadi. Nah ini kalau kita compare harga emas dengan menggunakan harga dolar ya. Dengan produk yang ada di Gold Nano ini atau di Gold ID 1 ini kurang lebih hampir sama. Nah kenapa ini bisa berbeda kayak gitu ya. Agak sedikit berbeda. Nah ini ceritanya kalau misalnya kita menghitung misalnya teman-teman mungkin yang baru join kayak gitu ya. Atau mungkin baru coba-coba atau belajar untuk terkait dengan produk dari Fatih itu tadi. Atau misalnya pengen tahu ini harga emas yang ada di Indonesia ini gimana cara convertnya ya kayak gitu ya. Padahal harga emas satu dunia itu sama kayak gitu ya. Contoh misalnya kalau kita ngomongin patokannya emas itu dimana sih kayak gitu ya. Ya pasti kita menggunakan harga emas dunia ya. Yang menggunakan harga US kayak gitu ya. Nah ketika dijadikan rupiah ya tentunya harus di convert menggunakan IDR. Ya harga rupiah kayak gitu ya. Nanti rungsinya ini juga akan ada di Pak Irfan sih sebenarnya. Biar teman-teman tahu oh ini gimana sih cara convert dari harga emas internasional ke harga emas dengan menggunakan rupiah kayak gitu ya. Nah tapi secara garis besar ya untuk pergerakan harga emas itu udah pasti dipastikan sama lah. Walaupun ada perbedaan ya karena kita menggunakan rupiah ya gitu harga emas di Indonesia menggunakan rupiah. Itu karena ada pergerakan dari harga USD IDR-nya itu tadi. Nah ini kalau kita compare juga dengan harga emas Antam kayak gitu ya. Harga gold yang ada di gold nano dengan harga emas yang ada di produk Antam. Nah ini juga hampir sama. Ini mungkin sekitar 99% juga sama. Pasti sama pergerakannya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi opportunity karena kita bisa melakukan transaksi beli, jual, beli, jual kayak gitu ya. Harusnya secara opportunity di produk gold nano ini akan lebih banyak sih. Dan mungkin akan bisa menghasilkan return yang lebih tinggi jika kita compare dengan kalau misalnya kita beli emas fisik seperti biasa. Oke. Nah gimana sih caranya kalau misalnya kita teman-teman tertarik kayak gitu ya. Oh saya mau invest nih, saya mau trading di produk gold nano ini. Gimana caranya kayak gitu ya. Nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga. Yang pertama teman-teman harus membuka account terlebih dahulu ya. Open account-nya di mana? Jangan ke bursa USD. Bursa USD tidak menerima pembukaan account dari klien. Jadi ketika teman-teman mau buka account ya harus ke member dari bursa atau pialang itu tadi ya. Nah nanti untuk teman-teman bisa langsung tanya ke tim agro dana. Nah setelah itu tinggal nanti deposit dananya ya ke pialang tersebut baru nanti bisa melakukan transaksi. Jangan lupa platformnya bisa di download di Playstore ya. Itu namanya MetaTrader 5 tinggal di download dan bisa langsung melakukan transaksi demo terlebih dahulu di sana ya. Kalau yang sudah biasa pengalaman trading ya tinggal langsung aja ke apa. Nggak perlu demo mereka biasanya bisa langsung transaksi ke real account. Oke mungkin materi dari saya ini aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada beberapa pertanyaan itu bisa langsung ke kolom Q&A ya. Jangan ke kolom chat tapi ke kolom Q&A di sana teman-teman bisa langsung bertanya di sana. Nanti mungkin bisa kita atau mungkin nanti bisa saya jawab pada saat sesi Q&A ya. Oke mungkin itu aja materi dari saya bisa saya kembalikan ke Velia. Terima kasih. Oke baik. Terima kasih Pak Deddy atas penamparan yang sangat luar biasa terkait bursa dan juga details terkait gold nano nih. Nah yang menarik ya menurut aku tuh langsung bikin aku pengen ulik bisa beli gold nano satu lot tuh cuma 20 ribuan aja ya Pak Deddy ya. Jadi sangat menarik gitu. Oke nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Deddy, feel free untuk langsung di chat aja pertanyaannya di kolom Q&A ya guys. Jadi jangan di kolom chat. Oke nextnya kita lanjut ke speaker kedua. Last but not least, Pak Irfan Sofiandi yang merupakan seorang market expert sejak tahun 2007 yang sudah berkecimpung di dunia forex dan jadi WPB atau wakil pialang berjangka di PT Agronome Futures. Beliau juga merupakan tutor di acara Traders Lab, sebuah inisiatif kolaboratif antara financial.com, ICDX, dan Agronome Futures. Oke langsung aja the floor is yours Pak Irfan. Silahkan Pak. Oke terima kasih Mbak Felia. Oke selamat sore teman-teman. Jadi tadi saya sudah sedikit menjawab buat pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A ya. Jadi nanti sebagian lagi kita akan coba jawab. Mungkin ada terwakilkan dari slide yang saya share berikut ini ya. Oke saya share screen dulu. Oke. Oke ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi kita akan coba bahas sedikit menguliti lah ya dari apa yang sempat disinggung di awal oleh Pak Deddy. Oke. Pertama-tama tentunya kami ingin perkenalkan terlebih dulu siapa itu Agronome Futures. Jadi Agronome Futures ini memang kantor atau perusahaan pialang berjangka yang bisa dibilang kita sudah mulai berdiri sejak tahun 2000. Kemudian juga seperti yang tadi disempat disinggung oleh Pak Deddy, kita sudah menjadi member ICDX, member BAPEPT, of course itu adalah badan apa namanya regulator resmi dari pemerintah. Jadi hati-hati teman-teman bedakan antara OJK dengan BAPEPT ya. Jadi kalau misalkan kita berusaha dengan trading berjangka itu biasanya kita korelasinya adalah ke BAPEPT. Jadi tidak ada hubungannya dengan OJK. Demikian pula kalau misalkan ada hal-hal yang bersinggungan dengan hukum gitu ya. Jadi lebih kepada BAPEPT sebagai badan pengawasnya. Oke kemudian visi dan misi kami tentunya kita ingin menjadikan trading adalah agrodana. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun apa namanya halayak umum selalu berpikir tentang trading maka harusnya ingat dengan agrodana. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sisi yang dibutuhkan oleh para trader ataupun investor. Nah kemudian target kita adalah sebagai best full service broker. Jadi kami berusaha untuk menjadikan perusahaan pialang ini dengan layanan yang penuh seperti menyediakan fasilitas terbaik dan juga memberikan layanan terbaik kepada klien kami. Nah untuk kantor cabang ada di Bandung kemudian juga ada di Surabaya juga Lampung. Kemudian kantor utama tentunya di ini ya Menara Batavia itu di Jakarta. Jadi teman-teman kalau misalkan berdasarkan domicili-nya cukup dekat kemana silahkan mampir ke kantor kami sekedar untuk melihat bagaimana situasi kantor kami ya. Nah kemudian core value dari kami adalah nilai-nilai utama yang ingin kami junjung yaitu integritas, profesionalisme, dan juga excellence. Oke langsung aja nih, salah satu yang kita juga jadi concern adalah terkait dengan edukasi. Jadi kita memang memiliki visi, misi, lalu kemudian juga kita targetkan untuk mengedukasi semua pihak termasuk dari mulai kalangan akademisi. Jadi kita punya yang namanya Commodity and Derivative Interest Group atau SIDI-AJI. Kita sudah ada beberapa di kota-kota yang ada, yaitu Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Malang ya. Ada di UGM, lebih tepatnya itu di Yogyakarta, sementara di Bandung ada di Pohoban. Jadi kita memang sudah concern untuk memfasilitasi dan juga mengedukasi semua masyarakat untuk masalah perdangan berjangka. Oke langsung saja ke materi. Jadi tadi sudah sekilas tentang emas dan juga gold nanonya. Nah maka yang perlu kita ketahui dulu adalah tentang emas, beberapa fakta tentang emas. Jadi kalau teman-teman lihat, kok banyak banget sih orang yang ingin bertransaksi ataupun berinvestasi di emas gitu ya. Jadi ada enam faktor di sini. Yang pertama tentunya ini menjadikan instrumen investasi yang terpopuler. Kemudian yang kedua memiliki store value ataupun lindung nilai lah ya untuk penyimpanan nilai. Ini sudah cukup lama, ternyata lebih dari 4.000 tahun. Jadi bukan baru-baru ini hit ataupun viral ya. Justru emas ini sudah dari ribuan tahun lamanya diyakini sebagai store value atau penyimpan nilai. Kemudian instrumen investasi, baik itu sebagai safe haven, inflation hedge, ataupun bahkan diversifikasi. Jadi kalau safe haven kita tahu bersama, kalau terjadi sesuatu hal dengan semua negara ataupun beberapa negara, seperti geopolitik gitu ya, atau ketidakpastian ekonomi, nah itu maka orang akan larinya adalah safe haven dan emas adalah salah satu yang dituju sebagai safe haven. Inflation hedge tadi sudah ada gambaran dari Pak Deddy. Jadi kalau misalkan dari tingkat inflasi, ya bisa dibilang inflasi sekian persen ternyata bisa tertanggulangi dan semua melindungi diri dari inflasi tersebut ke dalam bentuk emas. Kemudian kegunaan sehari-hari dan juga industri. Tentunya dalam industri sendiri, kalau misalkan elektronik, semua itu menggunakan komponen salah satunya adalah emas. Jadi di dalam komponen-komponen tersebut, melibatkan emas sebagai konduktor yang cukup baik untuk menghantar listrik. Kemudian yang kelima, aset dengan kapitalisasi pasar yang tertinggi di dunia. Dan kekenam, tentunya CAGR-nya dalam 20 tahun terakhir itu bisa mencapai 7,98%. Ini yang saya ambil dari goldprice.org dan itu data per 24 Maret yang lalu. Nah, kurang lebih, kalau kita lihat di sini, ini adalah top assets by market cap. Jadi saya ambil dari komponen market cap per tanggal 25 Juli kemarin, ternyata emas betul-betul mencatatkan diri sebagai market cap terbesar. Jadi dibandingkan Apple pun dia bahkan masih nomor 1. Nah, kalau misalkan melihat di bawahnya, nomor 8 itu ada silver, kemudian ada bitcoin di nomor 9. Jadi mau tidak mau, diyakini atau tidak, dipercaya atau tidak, ya kenyataannya data menunjukkan bahwa emas masih sebagai market cap tertinggi di dunia. Nah, ini CAGR 20 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, pergerakannya relatif menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi ya. Jadi bayangkan dari sejak tahun awal 2000-an, dia melejit masih di angka 400. Ini masih per US dollar ya, US dollar per troy ounce, kemudian dia mengalami kenaikan, lalu kemudian sempat terhenti waktu di tahun 2011. Kemudian terkoreksi, tapi juga akhirnya kembali menciptakan level tertinggi baru. Nah, kalau misalkan lihat dari polanya, teman-teman, pola pergerakan ini justru riwayatnya menunjukkan bahwa dia hampir bisa dibilang minim banget untuk kembali ke level dasarnya dia. Artinya, bayangkan dari sesedak awal 2000-an, melejit sampai ke level 1000 saja, hampir bisa dipastikan 9 tahun kemudian ataupun 2009, dia hanya turun sampai level 700. Tidak pernah turun lagi di bawah 400 dolar. Kemudian berikutnya juga mengalami kenaikan, dan akhirnya yang terjadi baru-baru ini adalah sudah menciptakan rekor tertinggi baru. Cuman masalahnya adalah, apakah kita akan melihat ini terus-terusan naik atau tidak? Ya, kenyataannya dari secara sejarahnya menunjukkan hal seperti itu. Nah, jenis investasi emas dibagi tiga. Di sini ada emas fisik, berdasarkan LBMA, juga sertifikasi LBMA lebih tepatnya ya. Kemudian juga digunakan sebagai perhiasan, dan kemudian ada emas digital, dan juga emas derivatif. Mungkin ini hampir mirip dengan apa yang tadi sempat dibicarakan oleh Pak Deddy. Oke, ini mungkin menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Apa bedanya dengan emas gold nano ataupun emas derivatif dengan saya membeli emas secara fisik? Oke, kalau saya membeli emas secara fisik, perbedaannya pertama. Yang kita lakukan adalah, kalau pembelian berarti kita antara datang ke toko atau bisa melakukan pembelian secara online. Dalam ini pembelian secara online berarti teman-teman bisa cek ada pegadaian digital, ada marketplace lain ya. Seperti yang Tokped ataupun bahkan instrumen-instrumen yang lain, aplikasi aplikasi lain yang sudah menyediakan mereka available untuk beli emas ya. Baik itu dari bilangan terkecil 0,01 atau bahkan sampai yang sekian gram. Kemudian yang kedua, emas secara fisik tentunya langsung bayar. Ya, dan pembayarannya di emas fisik itu berarti dia harus bayar secara total. Artinya sesuai dengan nilai pembeliannya. Kalau misalkan teman-teman cuma beli 0,01 ya mungkin ringan ya. Cuma 100 ribu atau berapa ratus ribu itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mengarah ke 50 gram, 100 gram, maka teman-teman harus memikirkan berapa tuh dikali-kali 50 gram dengan harga emas yang berlaku saat ini. Ya, otomatis kalau misalkan harganya 1 juta per gram berarti teman-teman harus menjadakan 50 juta. Kalau misalkan 100 gram berarti 100 juta dan selesai-selesai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tempat penyimpanan. Tentunya semakin besar, semakin banyak kuantiti ataupun volume yang dibeli, maka kita harus memikirkan tempat penyimpanan ya. Kemudian yang keempat, kalaupun misalkan kita membeli, artinya kita mengharapkan harga naik. Nah, disinilah letaknya. Kalau kita menunggu harga naik, berarti opportunity cost-nya terus berjalan. Opportunity cost ini apa? Artinya ada biaya-biaya yang juga teman-teman harus siapkan. Ya, kenapa? Karena tadi biaya penyimpanan. Jadi, storage-nya kita nyimpan di mana, ya otomatis kita harus cari yang paling safe, paling aman, supaya tidak hilang, juga tidak digondong maling gitu ya. Dan itu berarti mau tidak mau harus menyediakan biaya. Biasanya standarnya kita menyewa storage misalkan di bank gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, barulah kita akan bisa menjual emas. Tapi menjual emas ini juga kita harus datang ke toko, atau mungkin kalau misalkan kita online, ya kita tinggal klik. Nah, tinggal masalahnya apakah ada biaya-biaya? Tentunya kalau kita simpulkan, ternyata banyak biaya yang tidak terlihat dalam proses transaksi emas fisik. Nah, sementara kalau emas digital, ya kita bisa dibilang tidak pegang fisik, ya. Mungkin beberapa orang yang senangnya pegang fisik akan anti dengan emas digital, gitu ya. Tapi ini adalah salah satu solusi untuk mengakali poin tadi, ya. Bahwa kita harus menyiapkan storage ataupun tempat penyimpanan. Belum lagi memikirkan biaya. Sementara dengan digital, dengan tidak pegang fisik, artinya teman-teman tidak perlu membayar ataupun menyediakan tempat penyimpanan. Kemudian bisa dibeli secara fraksional. Fraksional ini, ya, yang tadi saya sempat sebutkan, ya. Anda kalau bisa beli online, Anda bisa melakukan itu berarti cahan. Mau 0,01, 0,05, atau berapa sesuai dengan kemampuan. Artinya, setiap orang itu pasti bisa melakukan tabung emas, gitu ya, menabung emas. Jadi, dengan nominal kecil, ya mungkin nanti lama-lama makin bukit, lah, gitu ya. Kemudian ketiga adalah spread jual beli. Tentunya kompetitif, ya. Spread jual belinya masing-masing berbeda-beda. Siapa sih menentukan? Ya, sebetulnya ini tidak ada yang menentukan. Yang jelas, masing-masing toko ataupun masing-masing agent itu pasti punya hak untuk menentukan spread masing-masing. Dan inilah kondisi di mana setiap market pasti akan memiliki perbedaan spread. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya beberapa perbedaan dari masing-masing agency. Kemudian bisa menggunakan dollar cost averaging. Nah, inilah keuntungan di digital, teman-teman. Dollar cost averaging artinya teman-teman bisa melakukan siasat untuk menabung emas itu dengan step by step. Artinya, kalau misalkan teman-teman bulan ini punya 100 ribu. Atau katakanlah gini, karena banyaknya pengeluaran, misalkan dari gaji yang teman-teman dapatkan, otomatis teman-teman harus mengisihkan beberapa. Nah, tentunya untuk mensiasati bisa berifisasi atau tidak, atau menabung dengan emas atau tidak, ya teman-teman bisa lakukan siasat namanya dollar cost averaging. Kalau memang ternyata mempunyai 100 ribu, 500 ribu, it's okay. Yang penting teman-teman bisa menyimpan. Nah, disinilah letaknya digital, emas digital itu bisa mengantisipasi ataupun mensiasati tersebut. Jadi konsisten setiap bulannya mau 100 ribu ataupun 500 ribu. Nah, sementara ini adalah kemuan ataupun inovasi terbaru dari ICDX. Namanya gold nano. Jadi, menurut saya ini adalah solusi investasi emas yang bisa dibilang terjangkau. Jadi, kalau misalkan teman-teman berpikir tadi emas digital kita bisa beli fraksional, kemudian lebih murah, nah ini ternyata gold nano bisa jauh lebih murah dari itu. Jadi, pertimbangannya nanti akan kita lihat dari komposisi ataupun dari tabel yang saya siapkan. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah memang kita menggunakan margin untuk persatu lotnya. Saat ini bisa dibilang dengan harga emas XAU-nya sudah berada di Rp2.500an, berarti kurang lebih Rp21.500an untuk menggunakan ataupun bertransaksi emas gold nano ini. Nah, margin awal yang dibutuhkan hanya Rp200.000. Persis dengan iklannya ya, tadi bahwasannya di awal kita sudah sempat dengar dari Mbak Velia, hanya dengan menggunakan ataupun open rekening Rp200.000 sudah bisa beli emas gitu ya. Lalu kemudian, nah ternyata satu lotnya saja, cuma Rp20.000an, alias Rp21.500an. Ibaratnya, kalau teman-teman suka dengan kopi, ya ini hampir setara dengan beli kopi gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau kopi dapatnya kenyang atau menghilangkan haus, sementara kalau misalkan emas ini, berarti teman-teman hampir sama dengan menabung gitu ya, untuk masa depan teman-teman. Oke, ini adalah perbandingan harga logamulia, ya dari beberapa marketplace. Saya ambil contoh logamulia.com, harga belinya itu per gram, harga per gram Rp1.400.000an. Jadi kalau teman-teman berencana untuk membeli sekitar 100 gram, dengan kuantiti 100 gram, itu berarti teman-teman harus menyediakan dana sekitar Rp141.000.000. Kalau di pegadaian, 1 gramnya Rp1.377.000. Ini saya ambil per harga 22 Agustus. Terus kalau pakai blibli.com atau Tokped, ya teman-teman bisa lihat di situ tabelnya. Nah, sementara kalau misalkan produk ICDX ini, ya yang kita tunjolkan ada dua ya. Ada GoldGR, ada GoldID1. GoldID1 ini simbol untuk Gold Nano. Nah, harganya sama. Cuma bedanya adalah kuantitinya. Jadi kalau misalkan untuk GoldGR, kalau misalkan kita beli untuk kuantiti 100 gram, itu berarti kita menyediakan dana sekitar Rp126.000.000.000. Tapi kalau misalkan Gold Nano, karena nilai kontaknya 1 gram itu, ya berarti sama dengan kita beli emas fisik 1 gram. Nah, basically, ini juga mewakili dari pertanyaan yang tadi sempat kita lihat di Q&A, harga internasionalnya berapa? Pertanggal 22 Agustus saya ambil harga internasionalnya Rp2.503.000. Rp2.500.000an lah gitu ya. Nah kalau kita konversikan itu harganya kurang lebih Rp1.264.000. Nah artinya gini teman-teman. Kalau misalkan apakah harga emas ini atau gold nano ini terpengaruh dengan harga emas XAU? Ya jawabannya iya. Apakah terpengaruh dari segi berita? Ya jawabannya adalah iya. Karena konversi dari harga emas fisik itu semua berasalkan dari harga emas internasional. Nah, ini adalah perbandingan spread-nya. Jadi, apa sih sisi keuntungannya dari kita bertransaksi emas atau gold nano ini, atau gold digital? Nah, kalau misalnya kita lihat, masing-masing punya keunggulan spread-nya semakin besar, makin mahal tentunya ya. Jadi, kitanya makin repot nih. Contoh, di Logamulia ternyata kalau misalkan saya beli, itu harganya 1,4. Nah, sementara harga jual, di buyback kembali oleh Logamuliannya, itu kurang lebih 1.337.000. Berarti kita tahu di sini, harga jual dan harga belinya spread-nya kurang lebih Rp64.000. Kalau kita lihat di Toppet, Marketplace, itu kurang lebih spread-nya sampai Rp59.000. Sementara kalau kita lihat dari pegadaian, itu Rp40.000 dan seluruhnya-seluruhnya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari ICDX, ternyata karena harganya memang relatif sama dengan harga XAU, kemudian kita juga ya tadi sempat disebutkan oleh Pak Deddy ya, kita kan bursa gitu ya, dan untuk transaksi diwakili ataupun bisa via member ICDX ya, salah satunya agrodana. Nah, kita tidak mengenal yang namanya harga itu berdasarkan harga agrodana, atau harga berdasarkan PTX, PTC, PTZ, dan seluruhnya-seluruhnya. Nah, yang tertera di situ adalah harga sesuai dengan konversi harga XAU-nya. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, harga gold ID satunya atau gold nano-nya tetap sama. Rp2503, kalau kita konversikan ke IDR per gram, kurang lebih Rp1.264.000. Kalau misalkan ini kita asumsikan, kurs dolarnya waktu saya hitung itu masih berada di kisaran Rp15.700an. Nah, ini perbandingannya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita compare antara emas tradisional dengan emas derivatif. Contoh, misalkan di sini, kita case-nya adalah membeli emas dengan nilai kemoden yang sama ya, 999,9 gram ya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, misalkan case-nya adalah saya beli emas dengan harga Rp1.259.300 ya. Nah, kemudian hal yang sama juga saya lakukan di gold nano. Perbedaannya, teman-teman bisa lihat di sini, dari emas tradisional. Kalau memang ternyata kita berencana untuk membeli 100 gram emas tradisional, maka yang harus kita spend untuk biaya tersebut adalah sekitar Rp1.259.000 dikalikan 100 gram. Jadi, total-total sekitar Rp125.930.000 atau anggaplah dibulatkan sedari Rp126.000.000. Artinya, kalau teman-teman punya dana yang mengendap di bank itu adalah Rp126.000.000, otomatis teman-teman harus keluarkan semua. Nah, bedanya, dengan gold nano, teman-teman tidak perlu mengeluarkan Rp126.000.000.000. Teman-teman cukup mengeluarkan Rp2.150.000.000. Loh, kok ini murah? Ya, tadi yang kita sebutkan, ada margin per satu lot-nya adalah Rp21.500.000. Artinya, untuk membeli 100 lot emas senilai atau setara dengan 100 gram emas, itu kurang lebih kita cuma mengeluarkan Rp21.500.000.000 dikalikan 100 lot. Otomatis kurang lebih Rp2.150.000.000. Artinya, kalau saya cuma keluarkan duit Rp26.000.000.000, ya, sebagai pegangan, misalkan saya storkan saja lah untuk nabung emas di gold nano gitu ya, nah, berarti masih punya uang sisa. Dari dana Rp126.000.000.000 itu masih punya uang Rp100.000.000.000. Rp100.000.000.000 ini kita simpan saja di bank. Simpan di bank, kemudian kita coba depositokan. 6 bulan kemudian, dengan asumsi bahwa suku bunga bank itu adalah 5,5% per tahun, maka saat harga emas fisik itu naik ke Rp1.280.000.000, maka emas tradisional ataupun emas nano atau gold nano, itu keluar profit dengan angka Rp2.100.000.000. Dapat dari mana? Dari selisihnya ya. Dari Rp1.280.000.000.000 kurangi Rp1.259.000.000 tadi, ya, kalikan dengan 100 gram atau 100 lot. Nah, masalahnya adalah di pasar emas tradisional, teman-teman sudah tidak dapat lagi bunga. Kenapa? Karena tadi dana teman-teman Rp126.000.000.000 sudah dikeluarkan semua untuk membeli emas sebanyak 100 gram. Beda cerita dengan gold nano. Selain teman-teman punya profit dari pergerakannya dari Rp1.259.000.000 ke Rp1.280.000.000, profitnya Rp2.1.000.000.000.000, ternyata karena Rp100.000.000.000 itu kita endapkan lagi di bank, itu masih bisa dapat bunga. Dengan total berarti profitnya kurang lebih Rp2.200.000.000.000.000, dengan asumsi bahwa suku bunganya masih Rp5.500.000.000.000. Berarti di gold nano, teman-teman selain dapat profit dari pergerakan emas, juga dapat bunga. Profit dari bunga yang disimpan di bank. Berarti total profitnya sekitar 4,3 Gimana kalau misalkan harganya stagnan, Pak? Tidak bergerak Jawabannya adalah Ya, kalau misalkan kita di tradisional Tentunya nggak dapat apa-apa Profit nggak, rugi nggak Nah, sama juga di Gold Tano pun Tidak dapat apa-apa Tidak dapat profit, tidak dapat kerugian Nah, cuman bedanya, lagi-lagi Suku bunga bank yang masih tetap berjalan Dan juga kita masih punya tabungan Karena kita transaksinya di Gold Tano Otomatis itu yang menyelamatkan Kita masih punya keuntungan Dari sisi suku bunga tersebut Nah, sementara kalau misalkan turun gimana? Wah, ini cemas nih Kalau di pasar tradisional tentunya Nggak bisa ngapa-ngapain ya Kita diem aja Mau tidak mau kita tahan Berarti sudah jelas Kalau misalkan dia bergerak turun Sampai 1.200.000 Berarti kan turun 59.000 gitu ya Tinggal kalikan dengan 100 gram Berarti kerugian kita 5.930.000 Kerugian yang dirita di Gold Tano gimana? Sama Dideritanya sama Nah, bedanya Suku bunga bank menyelamatkan Di emas tradisional Karena uang semua sudah kita keluarkan Otomatis kita tidak dapat nilai apapun Tapi waktu di Gold Tano Karena sebagian besar kita Tabungkan lagi Didepositorkan lagi Berarti kita ter-cover dengan Adanya bunga yang menyelamatkan kita Jadi total kerugiannya berapa? Total kerugiannya Tidak sampai 5.900.000 Karena kita masih punya dapat bunga dari bank Ya, otomatis Lebih kecil lah kerugiannya Nah, ini artinya Kelebihannya apa? Perbedaannya antara emas tradisional dengan GoFX Gold Tano Yang pertama, tentunya di emas tradisional kita harus bayar lunas Sementara di Gold Tano, kita tidak perlu bayar lunas Kita tidak perlu bayar semuanya Malah, sebenarnya adalah modal awal jauh lebih kecil Nah, kemudian biaya penyimpanan Jelas di emas tradisional kita perlu memikirkan biaya penyimpanan Semakin banyak, berarti kita harus memikirkan tempat penyimpanan tersebut Nah, sementara di Gold Tano, kita tidak perlu memikirkan Lalu kemudian Kehilangan bunga bank, jelas Ini kerugian dari sisi arus keuangan ya Karena semua dana harus kita gelontorkan atau kita kerahkan Sementara di Gold Tano, teman-teman hanya sebagian Belum lagi spreadnya yang kompetitif Yang lebih relatif murah Nah, ceritanya Ada beberapa isu yang sempat kita dengarkan Bahwa emas katanya akan mencapai 3.000 USD untuk SAU-nya Gimana nasib dengan Gold Tano-nya? Oke, kalau gitu kita konversikan saja Optimismenya kalau misalkan sampai 3.000 Berarti 1 troy ounce itu kurang lebih 31,1 Jadi kalau SAU itu, SAU USD itu per troy ounce Nah, kita konversikan saja 1 troy ounce-nya 31,1 gram Berarti, kalau misalkan ternyata harga itu diperkirakan Karena akan sentuh 3.000 USD per troy ounce Nah, kita tinggal hitung Kursnya berakunya berapa? Anggap saja asumsinya 15.700 lah Nah, berarti kita akan lihat Konversinya itu Kalau 3.000 USD per troy ounce Berarti emas itu akan berada di 1.515.000 sekian Artinya, kalau sekarang ini berada di 1.250.000 Masih ada peluang untuk kenaikan sekitar 250.000 poin ke atas Alias 250.000 rupiah ke atas Kenapa? Karena kita tadi leverage-nya 1 banding 1 Jadi imbang Nah, wah tapi kalau itu kan muluk-muluk pak Gimana kalau turun? Oke, kalau kecemasan itu yang terjadi Oke, ini yang terjadi Kalaupun misalkan kita asumsikan dia kebalik lagi Ke harga 2.000 USD per troy ounce Ya, berarti kurang lebih harga emas fisiknya Atau harga emas IDR-nya per gram Itu kurang lebih akan berada di sekitar 1.010.000 Ya, otomatis dari 1.250.000 ke 1.010.000 Ya, anggapnya kita rugi 250.000 lah gitu ya Itu pun dengan konsekuensi Ya, kerugian itu lah 250.000 tadi 250.000 poin Tapi kalau misalkan 100 gram Ya, berarti 2.500.000 Eh, sorry, 25.000 Ya, jadi kalau misalkan kita Kita hitung-hitungan Otomatis kita tinggal lihat saja Efek dari berita-berita yang ada Lalu kemudian dari riwayatnya Apakah emas itu akan turun Atau terus naik Ya, nah kemudian Ini saya sudah bikin Jalan singkatnya Kalau misalkan tabelnya Kita based on story gitu ya Kalau misalkan asumsinya harga emas naik Kita kira-kira akan berapa Kalau harganya akan turun Kira-kira akan sampai berapa Nah, masalahnya adalah pertanyaannya Yang paling simpel teman-teman Kalau lihat dari sejarahnya Ini adalah grafik multitahunan Saya pakai per USD-nya dulu ya Kalau kita lihat dari ceritanya Teman-teman bisa lihat dari langkah-langkah ini Dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Kalau kita lihat Dari awal dia bernaik dari 200 dolar Kemudian naik sampai 600 atau 700 dolar Sempat terkoreksi turun gitu ya Melandai Kemudian dia tembus lagi Bikin high baru Hampir bisa dibilang Kita tidak pernah lihat lagi Dalam sejarahnya Emas itu kembali turun Di bawah level 1000 dolar gitu ya Dengan pikiran pula Kalau misalkan yang terbaru Dia sudah naik ke level 2500 Apakah mungkin dia akan turun Di bawah level 1800? Jawabannya mungkin Tapi sulit Ada beberapa faktor Yang mungkin harus dipertimbangkan Tapi kalau lihat dari gelagatnya Riwayatnya Kelihatannya Hampir bisa dipastikan Minim lah Untuk kesempatan kembali Di bawah 1800 gitu ya Tapi kita masalahnya belum tahu Puncaknya sampai mana Dan sampai kapan Dia akan mengenaikan Nanti kita akan lihat Dari sisi Apa faktor yang menyebabkan Nah satu sisi Kalau kita lihat ini Dari sisi Ini sorry Ini harusnya IDR ya Berdasarkan IDR Nah ini teman-teman juga bisa lihat nih Konversinya Dari harga 340 ribuan Kemudian naik gitu ya Sampai akhirnya Dia mengalami kenaikan Yang cukup signifikan Sampai akhirnya 1,3 juta Atau 1,2 juta Nah otomatis Dengan cara yang sama Ternyata setiap rally besar Penembusan Ya Tembus resisten Bikin high baru Hampir bisa dipastikan Dia tidak pernah pullback Mendekati level awalnya Jadi kalau level awalnya ini Ya teman-teman bisa lihat disini ya Saya garis-garis ini Mungkin kejadiannya Cuma set persekian persen lah Gitu ya Yang kejadiannya Ya kita nggak tahu Apakah itu akan bisa Mematahkan Apa namanya History Apa tidak Ya Nah Ada cara terbaru Kalau misalkan kita bilang Tentang potensi returnnya Gimana sih Oke kita lihat dari sini Pergerakannya Kalau saya asumsikan Ini dari investing.com Misalnya waktu itu Harga di 1.823 Sampai akhirnya Dia bergerak naik Ke 2060an Waktu itu ya Di awal 2024 Nah otomatis Kalau kita Diamkan Atau kita pertahankan Itu returnnya Bisa mencapai 13 persenan lah Gitu ya Nah tapi ada Cara lain tentunya Untuk mendapatkan return Yang bisa dibilang Maksimal gitu ya Kita menggunakan Teknikal yang sederhana Menggunakan Namanya moving average Jadi disini Kalau misalkan dengan Secara yang sama Terus kita menggunakan Moving average Sebetulnya tradingnya Atau transaksinya Tidak perlu mengendap Satu tahun Kita bisa Dalam beberapa bulan pun Kita bisa lakukan transaksi Sesuai dengan Sinyal yang diberikan Oleh teknikalnya Contoh seperti ini Awalnya 1823 Kemudian kita Perkirakan Wah ini ternyata Puncaknya nih 2080 Nah ternyata Itu sudah menghasilkan 14 persen Lalu kemudian Cross Terjadi cross gitu ya Di bagian tengah Sempat turun Dari 1935 Sampai 1890 Ini saja Berarti Kita sudah lihat 2,4 persen penurunan Nah kemudian Kita coba lagi Karena dia sudah Cross lagi ke atas Kita buy gitu ya Kita beli lagi Ternyata sama Begitu naik Begitu mau kita Tahan Eh ternyata Cross lagi ke bawah Dan akhirnya Malah jadi rugi Sekitar 1,5 persen Nah tapi kemudian Karena dia cross ke bawah Kita ikutin sellnya Karena tadi Kata Pak Dini juga Kita sudah bisa Dua arah transaksi Kelebihannya Jadi kita bisa sell dulu nih Ternyata turun Sampai 1,820 Berarti kita punya Luang 6,3 persen Lalu kemudian Tunggu selagi Bagian atas Nah Dari 1950 Sampai akhirnya Puncak 2060 Di awal 2024 kemarin Nah otomatis disini Dapat lagi 6 persen Artinya Artinya daripada Tadi kita bicara Tentang 1 tahun Kita endapkan Untuk kita tahan Dapatnya cuma 13 persen Ternyata kalau kita Aktif disitu Dalam 1 tahun Total-total mungkin Kita bisa dapat Sekitar return 20-27 persenan Gitu ya Ini tidak angka mutlak ya Ini tidak angka mutlak Ini tergantung dari Positioning Apakah teknikalnya Memenuhi persyaratan Apa tidak Nah Berarti kita punya pilihan Mau ambil yang mana Cara yang kita tahan 13 persen Per 1 tahun Atau kita aktif Transaksi Kalau aktif transaksi Berarti ada kemungkinan Bisa lebih dari 13 persen 15 persen Gitu ya Nah Kalau misalkan Ini berdasarkan Grafik harian Saya ambil grafik 4 jam lah Gitu ya Menggunakan cara yang sama Moving average Teman-teman Ini saya lihat disini Ada crossover disitu Harganya tembus Berarti sinyalnya itu Adalah sinyal untuk Melakukan buy Ya Jadi kita anggap disitu Waktu itu ternyata Crossnya di 922 ribu Lalu kemudian Exitnya Kapan Exitnya adalah Waktu dia cross lagi Nah ini adalah Sinyal cross Berarti kita harus exit Dari posisi buy kita Dan itu ternyata Sudah bergerak Di 1 juta 14 ribu Otomatis itu aja Kita sudah dapat 9,9 persenan Kemudian Cara yang sama Karena dia flat Lalu kemudian kita tunggu Sampai crossover lagi Nah Ternyata kita Dapet lagi sinyal buy Di angka yang relatif sama lah 1 juta 14 gitu ya Nah sampai Naik 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 Dan cross lagi di atas Itu kurang lebih Di 1 juta 200an Berarti kita Langsung exit dari situ Dapetnya 20%an Nah ini cara simple Kita cuma menggunakan MA Atau moving average ya Jadi teman-teman Sebetulnya bisa melakukan Itu transaksi Berdasarkan Areal yang ini Nah tadi ada pertanyaan juga Kalau misalkan spreadnya 17 ribu Kayaknya berat juga nih Untuk BEP Break eventnya gitu ya Saran saya Kita tidak bisa melihat Transaksinya cuma dalam Waktu 5 menit 1 jam Atau 4 jam Walaupun grafik saya 4 jam Cross over ini belum tentu Tercipta dalam waktu 4 jam teman-teman Jadi Mau tidak mau kita menunggu Mungkin beberapa hari Ya mungkin minimumnya 1 minggu Kita harus pastikan dulu Ya artinya Begitu dia cross over Teman-teman Jangan sampai berpikir Bahwa 1 hari Atau 1 menit Bisa langsung Dapet cuan gitu ya Hampir sama dengan XAU USD Tidak Ini Ide nya Sebetulnya bukan Karena teman-teman Harus trading harian Tapi lebih kepada Trading Menggunakan momentum Kemudian Begitu yakin Karena dia cross over Teman-teman bisa Melibatkan dengan Mungkin Apa nanya Volumenya Yang lebih besar Karena kenapa Ya harganya Relatif murah Satu lotnya Cuma 21.500 Beda dengan XAU USD kan XAU USD Satu lotnya berapa Nah Ini adalah faktor penyebabnya Ada faktor ekonomi Supply demand Trend di pasar emas Geopolitik Dan ketidakpastian ekonomi Tentunya Kalau kita lihat Yang sekarang ini Sedang Isu Besar Itulah masalah Suku bunga Inflasi Dan juga mata uang Jadi Bukan rasio umum lagi Kalau dolarnya Relatif lemah Berarti itulah Kesempatan yang bagus Untuk beli Emas Terutama Kalau misalkan Based on XAU USD Nah tapi Kalau dikonversikan Ke rupiah Gimana Ya tentunya Sama aja Kalau kita lihat Ternyata Rupiahnya Lagi menguat Mungkin itu Dalam kesempatan Karena harga emasnya Relatif lebih murah Nah kemudian Suku bunga Kebijakan suku bunga Ini yang sedang Dinantikan oleh Para pelaku pasar Sudah diinisiasi Sudah dipelopori Oleh Bank of Canada Kemudian ada Swiss National Bank Kemudian ada Bank of England Kemudian ada ECB Tinggal tunggu waktunya Fed untuk Memangkas hukungan Nah ternyata Setelah kita lihat Dari sisi berita Dari beberapa Hal yang kita Lalui bersama Ternyata yang terbaru Di tanggal 23 Agustus Ternyata Powell Ketua Federal Reserve Menyatakan bahwa Ini waktunya Sudah tiba untuk Menyesuaikan kebijakan Mereka sudah cukup yakin Tentang inflasi Yang kemungkinan akan Turun ke target mereka Kemudian pasar tenaga kerja Yang mulai mendingin Kemudian risiko Inflasi yang berkurang Sementara risiko Tenaga kerjaan Yang meningkat Jadi pada Berdasarnya Secara fundamentalnya Inilah yang menggerakkan Market emas Untuk beberapa Bulan ke depan Jadi kita punya Figur berita ini Adalah Tiga bulan Tiga pertemuan terakhir Di tahun ini Ceritanya Federal Reserve itu Akan Direncanakan Atau diagenakan Untuk memangkas Sungguan Efeknya bagaimana Kalau misalkan Dia menginikasikan Untuk pemangkasan Ya otomatis Jawabannya adalah Kembali ke slide yang ini Bahwa suku bunga Kalau misalkan Suku bunga tersebut Diturunkan Maka opportunity costnya Akan relatif Lebih murah Sehingga investor Akan mengguruh emas Sebagai aset Yang relatif Lebih aman Nah kurang lebih Seperti itu Teman-teman Jadi opportunity Itu bisa dimanfaatkan Dari segala bentuk Dari segala sisi Dan tentunya Gold Nano ini Menurut saya Inilah Inovasi yang terbaru Dari ICDX Dan mungkin bisa Dibilang Solusi untuk Teman-teman Yang mungkin Memiliki Keterbatasan dana Tapi tetap Ingin menabung emas Nah Karena satu banding Satu tadi Saya rasa ini Akan menjadi Hal yang cukup Kompeten Untuk teman-teman Lakukan So Kalau misalkan Ada apa-apa Silahkan Bisa konsultasi Ataupun Mengobini rekan-rekan kami Di Ayo Belajar Trading Oke Saya rasa Demikian Mbak Felia Saya kembalikan Oke Terima kasih Pak Irfan Atas nama barannya Jadi pengen langsung Open account Gak sih Teman-teman Oke Sebelum masuk Ke sesi Q&A Aku mau ngerimain Jangan lupa Buat upload Keseruan Kegiatan webinar Kali ini Dibikin semenarik Mungkin Nanti ada 5 pemenang Instastory terbaik Dapat hadiah Menarik juga Oke Sekarang kita akan Masuk ke Q&A Teman-teman Tadi semua Udah pada nanya Di kolom chat Dan aku juga Mau ngerimain Yang nanti Pengen Buka akun Buka akun Bisa langsung Discan aja Link presensi Yang ada di layar Nanti teman-teman Juga bisa dapetin Sertifikat Dan materi Nanti akan Saya lampirkan Atau saya tampirin Di akhir Setelah Sesi Q&A Jadi stay tune aja Oke Saya akan bacakan Pertanyaan Ini dari Pak Petrus Izin bertanya Dalam Gold Nano ini Tetap mengikuti Harga mas dunia Dari sergi Pasar Dan lain-lain Hal apa yang membedakan Trading Gold Nano Dengan Gold XAU USD Apakah Karena harga Dan lot murah Untuk tradingnya Harus tahu Apa atau lihat Berita Gold Dunia kah Terima kasih Mungkin boleh dijawab Pak Irvan Atau Pak Deddy Silahkan Pak Pak Irvan Silahkan Pak Irvan Oke Jadi Seperti yang tadi Kita sempat Singgung sedikit Pak Petrus Jadi yang namanya Emas itu Mau tidak mau Kita korelasinya Adalah emas dunia Jadi Mau emas antam Mau emas Pegadaian Atau apapun itu Termasuk dari Gold Nano Itu semua korelasinya Adalah emas dunia Jadi XAU USD Nah Pada dasarnya Berapapun harga emas dunia Itu akan Kalau kita konversikan Ke harga emas fisik Itu akan Menunjukkan angka kenaikan Yang juga signifikan Cuma bedanya Mungkin disini adalah Salah satunya adalah Terkait dengan nasibnya USD-nya seperti apa Jadi kalau misalkan USD-nya ternyata Relatif melemah Terhadap USD-nya Otomatis harga emas dunia Juga ikut naik Tapi kalau misalkan Seperti yang terjadi Satu minggu belakangan ini Saya perhatikan Rupiah Cenderung menguat Yang tadinya Sempat 16.000 Turun ke 15.700 Bahkan minggu ini Sempat ke 15.400 Jadi artinya Kalau teman-teman Lihat dari Dari konversinya Itu tidak terlalu naik Signifikan Malah dia kecerungannya Relatif turun Tapi turunnya ini Tidak terlalu Kencang Jadi kalau misalkan Ditanya kelebihannya apa Keunggulannya apa Keunggulannya adalah Pergerakan dia Tidak sekencang XAU USD Itu sudah pasti Walaupun Leveragenya Satu banding satu Tapi menurut saya Ini solusi untuk Orang yang Ceritanya pengen nabung Dengan dana terbatas Daripada Teman-teman 1.200.000 Dikalikan 100 gram Berarti totalnya Harus 120 juta Kita tidak tahu Berapa orang di Indonesia Yang punya dana 120 juta Apalagi kalau Misalkan kita bicara Tentang milenial Ataupun gen Z Nah mungkin Orang-orang yang Punya dana lebih Mungkin Cetek lah Untuk beli 120 juta Apaanlah 100 gram Tapi kalau Misalkan Buat kita-kita Misalkan Tingin mencari solusi Aduh Saya punya banyak kebutuhan Nah solusinya adalah Berarti gold nano ini Kenapa? Karena cuma Satu lot saja Yang equal dengan Satu gram itu Cuma 21.500 Artinya Dengan 21.500 Teman-teman bisa kok Ngikutin harga emas dunia Fluktuasi Dari asalkan IDR per gram Gitu Kurang lebih seperti itu Oke Terima kasih Pak Irfan Mungkin Pak Dedy Mau ditambahin Atau cukup? Cukup sih Oke Oke baik Pak Oke kita akan masuk ke Pertanyaan selanjutnya ya Dari Pak Taurik Ahmad Apa untungnya investasi Di mini gold Kalau dibanding investasi Di emas konvensional Misal emas batang antam Dari segi keamanan Sama potensial Imbel hasil Buat jangka pendek Menengah dan panjang Siapa ini Pak? Mungkin Pak Irfan? Pak Dedy? Pertanyaannya dari Pak siapa? Dari Pak Taurik Pak Taurik Ahmad Oke Apa untungnya investasi Di mini gold itu tadi ya? Iya Betul Baik Pak Taurik Apa untungnya investasi Di mini gold Kalau dibandingkan Investasi di emas konvensional Kayak gitu ya Baik mungkin saya bantu Jawab sedikit ya Kalau kita ngomongin Konvensional Kebanyakan mungkin Akan lebih familiar Kalau kita menyebutnya Langsung kemerka Kemerka antam Kayak gitu ya Oke jadi Secara keuntungan Tadi mungkin Sudah saya jelaskan di awal Dan juga dari Mas Irfan Sudah menyampaikan juga Yang pertama mungkin Dari sisi modal Kayak gitu ya Dari sisi modal Mungkin kita di produk gold Dan ini akan relatif Lebih murah Kayak gitu Ataupun lebih rendah Kalau saya bilang lebih murah Enggak Tapi mungkin lebih rendah Kayak gitu ya Jadi Ini juga relate Ataupun hampir mirip Seperti Jawaban dari Mas Irfan Sebelumnya itu tadi ya Jadi kalau kita beli emas Yang fisik kan Satu gramnya Kita harus mengeluarkan Misalnya Satu koma dua Kayak gitu ya Itu kalau Kita belum Kita baru Kita ngomongin emas digitalnya Tapi kalau kita ngomongin Udah langsung emas fisiknya Misalnya diantam ya Itu sekarang harganya Udah sekitar Satu koma empat Kayak gitu ya Nah kenapa Ada perbedaan Kalau misalnya kita konversi Sekarang harganya Cuma satu koma dua Tapi kenapa diantam Satu koma empat harganya Kayak gitu ya Karena kalau kita Cetak fisiknya Yang pastinya akan ada Biaya produk Apa Biaya cetak itu tadi Yang mungkin sekitar Dua ratusan ribu lah Masa sehingga Kalau misalnya kita beli emas Diantam harganya Sekitar satu koma empatan sekarang Ya Itu mungkin Salah satu Keuntungannya Kalau di emas fisik Ya kita harus keluarin Duit full Kayak gitu ya Harga emasnya satu koma empat Kita harus keluarin Uang satu koma empat Tapi kalau untuk yang Di gold nano ini Karena kita sistemnya Menggunakan leverage Kayak gitu ya Sehingga kita menggunakan Apa Modalnya itu Itu berdasarkan Marginnya itu tadi Jadi kita cukup Mengeluarkan Modal sekitar Satu setengah persen Atau sampai dengan Dua persen Yang nilainya sekitar Dua puluh satu Ribu lima ratus Itu tadi Ini Ini mungkin Keuntungan Dari sisi modalnya Dan ini mungkin Lebih efisien lah Kayak gitu ya Dan mungkin untuk Teman-teman Jadi Kalau misalnya kita beli Satu emas Di gold nano Ya gak perlu kita Luarin 1,4 Mungkin teman-teman punya Uang 200 ribu Kayak gitu ya Ataupun 300 ribu Nah ini di agro dana Kan tadi disampaikan Untuk pembukaan Accountnya Minimumnya 200 ribu Kayak gitu ya Itu pembukaan Minimum pembukaan Accountnya Jadi kalau misalnya kita 200 ribu Berarti dapet Berapa lot nih 200 ribu bagi Sekitar 9 lot lah ya Dapet sekitar 9 lot lah Kayak gitu ya Tapi jangan langsung Kita langsung masuk Full margin ya Kayak gitu ya Mungkin kita bisa beli Satu lot Dua lot Kayak gitu Saya pikir itu akan Safe juga Untuk Apa Meminimalisir Resikonya Ketika harganya Naik ataupun turun Lalu Dari sisi keamanan Sama potensi Imbel hasil Buat jangka pendek Menengah dan panjang Nah ini menariknya Jadi kalau di Gold Nano Tergantung nih teman-teman Mau Mau untuk yang long term Ataupun untuk yang short term Semuanya bisa Jadi bahasanya Oh kalau tujuannya untuk long term Berarti Berarti kita tujuannya Adalah investasi Kayak gitu ya Beli hari ini Kayak gitu ya Kemudian kita jual Tahun depan Atau dua tahun lagi Bisa Kayak gitu ya Atau kalau misalnya kita Beli hari ini Tapi menurut saya Akan lebih cocok Kalau kita Lebih ke short term ya Kayak gitu ya Karena kalau long term Teman-teman akan dikenakan Biaya swap Kayak gitu ya Tapi biaya swapnya Untuk di Gold Nano Ini 200 perak Sangat-sangat kecil juga sih Sebenernya Kayak gitu ya Tapi Akan lebih cocok Kalau kita Lebih ke short term lah Kayak gitu ya Short termnya itu Bukan berarti dalam berarti Misalnya satu hari Dua hari Kayak gitu Jadi mungkin beli hari ini Oh minggu depan Harganya naik Kayak gitu ya Nah itu kita bisa melakukan Apa take profit di sana Mungkin itu Velia Oke terima kasih Pak Deddy Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Mbak Olin Untuk Gold Nano ini Di ICDX Apakah ada biaya swap Atau Maaf Dan berapa spreadnya Apakah leverage-nya Apakah ada pilihan Atau sudah ditetapkan Terima kasih Pak Deddy lah Silahkan Pak Boleh Biaya swap Itu tadi sudah saya Sampaikan sebelumnya Nah kalau ada pertanyaan Berapa spreadnya Kalau kita lihat saat ini Di produk Gold Nano Ya spreadnya itu Kurang lebih sekitar Kisaran sekitar 15.000 Sampai dengan 17.000 lah Kita Bukan fixed rate Tapi floating Tapi kalau kita lihat Saat ini itu ada Di sekitar 15.000 Sampai dengan 17.000 Dan kalau kita compare Terkait dengan Apa Spreadnya Ini sangat-sangat Kecil sekali Jika kita compare Dengan produk-produk Lain yang ada di pasaran Kalau misalnya kita compare Dengan misalnya Ada di Mas Fisi Kemudian ada di Mas Digital Tadi mungkin dari Mas Kirpan Di materinya sudah ada juga ya Terkait dengan Apa Comparation Spread Yang ada di Yang ada di Produk emas Yang ada di Indonesia ini Itu terkait dengan Spreadnya Lalu Apakah ada Pilihan leverage Kayak gitu ya Oke Jadi untuk transaksi Di produk gold nano ini Kebetulan kita tidak ada Pilihan leverage-nya Misalnya 1 banding Apa 1 1 banding 100 1 banding 500 Tidak ada Kayak gitu Karena ini sudah sangat-sangat Kecil sekali Jadi tidak ada Leverage lagi Kalau mau di leverage Modalnya Berarti Tinggal Hitungan perak nih Ya gitu ya Jadi mohon maaf Untuk di produk gold nano Tidak ada Pilihan leverage Ya Mungkin itu aja Thank you Oke thank you Pak Deddy Selanjutnya Pertanyaan dari Farid Tugraha Ada 3 pertanyaan nih Pak Nomor 1 Untuk proses deposit Deposit dan penarikan Dibutuhkan berapa lama Waktunya Nomor 2 Berapa spread Selisih harga jual Dan beli Dari gold nano ini Dan yang terakhir Kalau ada komisi Apa aja jenis biaya komisi Dari gold nano ini Kalau nggak ada Komisi ya Nggak perlu dijawab Gitu Makasih Mungkin akan lebih ke Pak Irfan lah Karena terkait dengan komisi Kita tidak menentukan Yang menentukan komisi Biasanya dari sisi broker Saya langsung jawab ya Jadi untuk proses deposit Dan penarikan Dana Kebetulan agrodana ini Bisa dibilang kita Semua Terkoneksi online Jadi Ada client area Yang bisa digunakan Jadi proses withdrawal Di bawah 1 jam Terutama untuk deposit Jelas Lebih cepat ya Kalau misalkan withdrawal Kita sudah Apa namanya Di bawah 1 jam Nah kemudian Berapa spread Tadi sudah dijawab Mas D Jadi Jadi untuk spreadnya Kisaran 15.000 Sampai 16.500an ya Atau 17.000an Tergantung dari nanti ya Apa namanya Ini Tidak fix ya Jadi floating Floating spread gitu ya Nah kemudian komisinya Komisinya ini Fee nya itu adalah 0,5 dolar Ya Untuk settle Jadi Relatif lebih rendah Kalaupun misalkan Ada komisi lain Misalkan Swap tadi Yang disebut Mas D Ya relatif lebih murah Cuma 200 rupiah Gitu ya Jadi kalaupun Misalkan teman-teman Pertimbangannya adalah Mau pakai DCA Gitu ya Atau dollar cash averaging Ataupun misalkan Mau hold posisi Ya balik lagi Semuanya bisa dilakukan Dengan pertimbangan Tentunya Ya kalau kita compare Dengan Dengan Harga yang Terdapat di Apa namanya Di emas digital Yang sejenis Sebetulnya Hampir bisa imbang Bahkan masih tetap Lebih murah Gitu ya Jadi Gouttano ini Solusi banget Mau yang trading Short Ataupun mau yang Nabung Itu bisa Bisa banget Relatif lebih murah Gitu Oke Terima kasih Pak Irpan Untuk pertanyaan terakhir Ini dari Pak Johanas Apa binanya Trading emas Dan saham Terus Aku kan udah Investasi emas Di salah satu BUMN Nah apa Keunggulan investasi Di ICDX Pertanyaannya Dari Siapa Dari Pak Johanas Pak Johanas Pak Johanas Yang bedanya Trading emas Dan saham Terus Aku kan udah Investasi emas Di salah satu BUMN Nah apa Keunggulan investasi Di ICDX Oke bedanya Bedanya Investasi Emas Di Gold Nano Ini dengan Investasi Di saham Kayak gitu ya Oke jadi Mungkin salah satu Perbedaan Investasi Di emas Dan di saham Sebenarnya Kurang lebih Hampir sama sih Kayak gitu ya Cuman Perbedaannya Kalau kita Di Gold Nano Ini mungkin Perbedaannya Kita bisa Melakukan Transaksi Dengan Sistem Doar Atau Twist Market Jadi kita bisa Melakukan Transaksi Buy terlebih dahulu Atau kita bisa Melakukan Transaksi Sell terlebih dahulu Kayak gitu ya Tapi bedanya Kalau di saham Kan memang Tujuannya Untuk Long investment Kayak gitu ya Tapi kalau di sini Kita bisa Long investment Bisa Mau short term Juga bisa Kayak gitu Itu mungkin Salah satu Perbedaannya Tapi Dua-duanya Menurut saya Itu Semuanya bagus Investmentnya Lalu Apalagi tadi Pertanyaannya Pelian Selain Perbedaan Antara Investasi Di saham Terkait Perbedaan Tadi udah Dijawab Terus Pak Johannes Bilang Aku kan Udah Investasi Mas Di Satu BUMN Apa Keunggulan Investasi Di ICDX Keunggulannya Sebenarnya Dari Awal Sampai Akhir Tadi Dari materi Saya Sama Pak Irfan Itu Semuanya Adalah Keunggulannya Kayak gitu ya Mungkin Karena kita Produknya Adalah Produk trading Dengan Tujuannya Sebenarnya Adalah Short term Kayak gitu ya Jadi Kalau kita Compare Contoh Misalnya Tadi Dimas Yang disampaikan Oleh Mas Irfan Contoh Misalnya Kita Beli Hari ini Kemudian Tahun depan Baru kita Jual Kita Bisa Dapat Return Sekitar 17% Tapi Dengan Kita Melakukan Aktivitas Trading Selama Satu Tahun Itu Tadi Ada Kalian Harga Itu Tidak Selalu Naik Terus Ada Kalian Harga Turun Pada Saat Harga Turun Apa Yang harus Kita Lakukan Kalau Di saham Mungkin Kita Hanya 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 Tapi Kalau Di Produk Produk Yang Derivatif Ini Kita Bisa Ada Opportunity Lebih Ketika Harganya Turun Jadi Kita Bisa Ngambil Transaksi Short Sell Itu Tadi Jadi Harga Naik Sebenarnya Kita Gak Bingung Harga Turun Kita Gak Bingung Semua Ada Opportunity Di Sana Tapi Ingat Perlu Yang Namanya Kita Mempelajari Terkait Dengan Analisa Harganya Itu Tadi Yang Tadi Dua Disampaikan Sama Mas Irfan Mungkin Bisa Next Teman Teman Bisa Ikut Kelas Mas Kelasnya Disana Jadi Kita Bisa Memahami Caranya Make money Itu Gimana Sehingga Comparison Antara 17% Dengan 27% Caranya Seperti Apa Itu Nanti Bisa Ikut Kelas Kelas Mas Irfan Mungkin Itu Avelia Oke Terima kasih Pak Deddy Menarik Banget Kan Teman Untuk Trading Gold Nano Ini Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Langsung Buka Account Bisa Langsung Discan Aja Atau Ada Link Presensi Yang Ada Di Kolom Chat Teman Teman Juga Bisa Dapetin Sertifikat Dan Materi Webinar Ini Pada Link Tersebut Oke That's A wrap For Today Bisa Dilihat Teman Teman Dari Pemamparan Pak Deddy Dan Pak Irfan Seperti Besar Peluang Yang Mas Lewat Produk Gold Nano Ini Bisa Kita Mulai Dari Mengenal Cara Melola Emas Terus Tahu Profil Resiko Solusi Investasi Emas Dan Juga Bisa Jadi Salah Satu Bentuk Diversifikasi Investasi Teman Teman Semua Oke Aku Akan Tutup Terima Kasih Atas Partisi Teman Temannya Terima Kasih Juga Kepada Speaker Yaitu Pak Irfan Sotiandi Dan Pak Deddy Prasetyo Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Sampai Jumpa Di Webinar Selanjutnya Aku Felia Pamit Menur Diri Bye Guys Happy Trading